Pergi berjabat haji di Mekah memberikan saya kesempatan untuk ngobrol dengan muslim dari berbagai macam penjuru dunia Hari ini saya ketemu dengan muslim dari Djibouti, salah satu negara Afrika Timur yang unik guys dari teman ini ya Mereka ini kalau pergi haji beda dengan Indonesia, mereka harus menunggu undian dulu ya Jadi disiarkan di TV, kalau nama mereka keluar maka harus segera bayar ke pemerintah Unik ya, kalau Indonesia harus menunggu 25 tahun sekarang ini Mereka bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi tergantung namanya keluar apa enggak pada saat pengundian Terus bedanya lagi guys, kalau kita ini di Indonesia ini mending lah Artinya segala sesuatunya itu kita bayar itu all in ya hotel, kemudian makan dan lain sebagainya Kalau mereka enggak, dan harganya lebih mahal dibandingkan apa di Indonesia Ketika saya ngobrol, mereka ini bisa tembus 4.700an dolar Kalau kita ini kan sekitar 3.400an dolar ya Jadi mereka lebih mahal, tapi mereka harus makan sendiri Terima kasih, kalau kita kan sudah semuanya ya Besukulah jadi orang Indonesia ya, sekali lagi Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat Dan di Mekah ini memang kesempatan untuk belajar banyak hal ya Tidak melulu soal ritual ibadah Tapi juga belajar dari pengalaman-pengalaman muslim dari seluruh penjuru dunia Modalnya tentu dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab Dua bahasa itu, walaupun bahasa Indonesia sebenarnya sudah mulai populer disini Hampir semua penjual-penjual itu banyak memakai bahasa Indonesia ya Seperti itu, bahkan siaran-siaran di speaker itu banyak juga memakai bahasa Indonesia Misalkan tutorial di toilet itu banyak itu menggunakan bahasa Indonesia Semoga bermanfaat Oh, you're president? Okay, you're president He chosen by election? He choose by election? Yes, election Election, election Every five years? Every five years Okay, the same as Indonesia? Yeah What does he mean? Gireh, Gireh My name is Gireh Oh, Gireh, okay Hey, 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 hey